Intro Guna mengangkut penonton Piala Dunia U17 ke Stadion Sijalak Harupat, pemerintah daerah telah menyiapkan 30 armada bersetel di Komplek Gedong Budaya Sabi Lulungan, Soreang, Kabupaten Bandung. Pemerintah juga menyiapkan 50 cadangan guna mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, guna menghindari membludaknya penonton pada saat pertandingan selesai, Dinas Perhubungan juga akan menutup akses jalan di sekitaran stadion 2 jam sebelum serta sesudah pertandingan. Inilah bus satel, pengangkut penonton pada gelaran Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Bus yang terparkir di depan Gedong Budaya Sabi Lulungan ini sebelumnya telah lulus melewati pengecekan serta pengujian oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Sedikitnya ada 30 armada bus disiapkan pemerintah daerah untuk mengangkut penonton Piala Dunia U17. Mengingat di lokasi stadion, tidak diperbolehkan memakirkan kendaraan. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan lima bus cadangan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Bahwa pemerintah Kabupaten Bandung dalam persiapan untuk penyelenggaraan World Cup U17 yang dilakukan akan di jalan 4, karena memang salah satu syarat dari pipa itu tidak boleh ada kendaraan yang masuk stadion. Jadi, untuk mengelimin itu, kita pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menyediakan 20 shuttle bus dan 10 bantuan dari Provinsi Jawa Barat sehingga seluruhnya ada 30 shuttle bus. Dan seluruhnya sudah hadir di sini, di area GBS, karena naik turun penumpangnya itu adalah dari GBS menuju jalan karupat. Jalan tempuhnya adalah sekitar 7 menit. Nanti durasi headwaynya kita atur sesuai dengan eskalasi jumlah penonton yang ada. Nah, itu kita kerjasama juga dengan rekan-rekan di jalan Polresta Bandung, dengan Satpo PP, dengan aparat KNI juga. Nanti kita harapkan, makanya hari ini kita, seluruh shuttle yang akan nanti dipergunakan akan diramcik di Uji Laik Jalan. Jangan sampai nanti ada kendala monggok di jalan. Karena jalur jalan tersebut itu tidak terlalu lebar, sehingga kalau ada kendala ini akan mengoreng panjang. Nah, kita tidak inginkan itu. Makanya salah satu antisipasinya adalah kita uji seluruh jumlah kendala yang ada, agar seluruhnya ship dinyatakan 100% lain jalan. Dan juga untuk mengatur, kita pasang perambuan di jalur itu. Dan rencananya juga untuk mengantisipasi pada saat penonton lepas setelah pertandingan, kita akan coba tutup dua jam sebelum dan setelah pertandingan. Pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan dari tempat penjemputan bus satol sampai ke Stadion Sejalang Harupat, juga telah dipasang oleh Satuan Lalu Lintas Perlesta Bandung, serta di Shub. Guna mengantisipasi membeludaknya penonton yang keluar usai pertandingan selesai, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung rencananya akan melakukan penutupan arus di sekitaran Stadion Sejalang Harupat, dua jam menjelang pertandingan dan dua jam sesudah pertandingan selesai.